Perguruan sejati jilip tiga. Ah benar heran, sedang main apa si kutu buku itu, tapi sedikitnya engkau pernah mendengar apa yang dinamai bulim cap sakia bukan oh yang engkau maksudkan dengan jiak siak tu kui ke sin sian yaumokui itu aku baru tahu beberapa hari saja dari pek konio, artinya sama sekali tidak jelas ya ketiga belas orang ini empat puluh tahun yang lalu merupakan jago dunia persilatan yang tiada taranya. Aku heran sepuluh huruf itu kenapa bisa jadi tiga belas orang antaranya yang disebut Tiawi ala Hekpek siang yau suami istri, atau dua jejadian hitam dan putih. Sedangkan cu adalah penganut Tawis dari Lok Zai bernama Taichin Tojin dari Pegunungan Hengsan. Kui artinya gadis, yang dimaksud adalah Liapin Eng yang bergelar Tiaong Hiwokiam atau Sip Pedang Semerbak, Sin mewakili Tong Tian Li yang bergelar Lui Sin atau Malaikat Petir, Sian adalah Gang Kong Hu dengan gelar Sip Bok Sian Ong atau Dewa Bermata Hijau. Sedangkan Siai mewakili Biku yakni Kei Kong Kian Su, Mo adalah Hiap Mo setan berdarah Kim Kei. Sedangkan Kui atau setan mewakili Tian Lam Sem Mo, tiga iblis dari daerah selatan yang terdiri dari Siao Bin Busiang. Iblis Tersenyum, Tok Kei Kong, Kiu Chie Busiang, Iblis Berjeriji Sembilan, Kampeng H.O.O. dan Tok Pip Busiang, Iblis Bertangan Satu, Tiaw Chiehiong, Engkau hanya menjelaskan artinya delapan huruf. Masih ada Jiak dan Kei yang belum dijelaskan kedua orang itu sebenarnya tak perlu dijelaskan Engkau harus tahu sendiri kata si orang tua sambil mengangkat-angkat kundak. Kelihatannya Engkau pintar, nyatanya bodoh dan harus dikasihani, Jiak adalah pelajar, yakni gurumu si Kutubu Kuhon Bun Siang dengan gelar Lotus Senin, si pelajar miskin, dan Kriyatau Pengemis adalah aku culip dengan gar manis yakni Tian Bin Sin Kriyatau Pengemis ribu muka kaget dan girang bercampur di jiwa Tiong Giyok, cepat-cepat ia membungkukan badan memberi hormat. Tak kukira bahwa lo Cian Poye dan guruku adalah Bulim Capsah Kriyatau Pengemis, Bu Ampoye benar-benar tidak tahu dan maaf atas kekuranganku. Sudah jangan berkata begitu, kata Tian Bin Sin Kriyatau Pengemis, sejujurnya dulu Bulim Capsah Kriyatau namanya Tenar, tapi untuk kini telah berubah menjadi Bulim Capsah Kriyatau. Tiga belas keburukan, untuk apa bocah apakah engkau tahu kedatanganku kesini Bu Ampoye tidak tahu, jawab Pinti Yong Giyok. Aku ingin mencari seseorang yang tidak imannya, mendadak ia diam dan memiringkan kepala mendengari sesuatu. SST jangan bersuara di belakang rumah datang seseorang berkepandaian tinggi hektometer, ingin kulihat manusia macam apa dia itu cepat-cepat selaput tipis dikenakan ke mukanya, membuatnya menjadi in-hok kembali. Lo Ciam Poye jangan lupa, pura-pura tidak pandai silat, agar tak ketahuan, kata Inti Yong Giyok. Ya engkau benar, hampir-hampir ku lupa dan terbongkar rahasia kita berdua-dua mereka berdiam di pojok ruangan semil menahan napas, tak perlu lama-lama mereka menanti, di belakang rumah terdengar suara berkeresek. Cian Bin Sinkai dengan ilmu Toan Im, mengirim suara, berbisik pada kawannya binatang ini bermaksud tidak baik, dalam keadaan terpaksa akan ku tindak, engkau tetap saja berlagak bodoh sesosok bayangan hitam masuk ke dalam, tubuhnya kurus dan mengenakan pakaian warna kelabu, wajahnya tertutup kedok, hanya matanya saja terbuka memancar tajam. Ia bersenjata, gerakannya ringan, dugaan si pengemis tidak salah, tamu tak diundang ini berkepandayan tinggi. Tiong Giyok memperhatikan terus gerak-gerik orang itu. Si baju kelabu seolah-olah. Mengenal baik keadaan rumah, ia menuju ke kamarin Tiong Giyok. Pintu memang setengah terbuka, tubuhnya memiring dan mencelos masuk tanpa bersuara. Tapi dengan cepat pula is keluar lagi dari dalam kamar. Kawan tegurin Tiong Giyok, sambil menerkam dan melancarkan serangan cesiu puliong, dengan tangan mencirat naga, mencengkeram ke arah pundak. Tanpa menoleh, si baju kelabu tiba-tiba mengengos dan menyerosotkan kakinya, tubuhnya sudah berpisah satu meter, lalu berbalik melepaskan tamparan. Tiong Giyok menyerang tergesa-gesa, cepat-cepat tubuh bagian atas diputar, dan menarik tangan kanannya, kembali menyiapkan seangannya itu yang dikeluarkan dengan jurus In Leong Sian Jilau. Naga memperlihatkan kuku di awan, tapi gamparan musuh mengandung kekuatan hebat, tubuhnya hampir terpukul jika tidak ada Tiong Bin Sinkai yang menalang menangkis. Sungguh begitu tak urung terhuyung-huyung tiga-empat langkah. Si baju kelabu menggunakan kesempatan ini melompat pergi dan terus silang ke arah jendela. Tiong Bin Sinkai menyusul dengan cepat, tapi kehilangan jejak. Ia merasa kagum, sambil menggoyang-goyang kepala ia kembali ke rumah. Engkau menyuruh aku menyembunyikan kepandayan, kenapa engkau sendiri tak tahan menghadapi keadaan sebab dia bukan orang poktian pang. Bagaimana engkau tahu ia berkepandayan tinggi dan tidak bersenjata, begitu masuk lantas ke kamarku tapi ia segera keluar lagi, karena mengetahui kamar kosong. Dari sini ku pikir tentu dia orangnya yang tiga kali berturut-turut membunuh penterjemah bahasa sang sekerta. Tujuannya dari pembunuhan untuk mencegah jangan sampai buku yang berada di tangan orang-orang poktian pang diterjemahkan. Sungguhpun kelakuannya sangat telengasia berniat melindungi juga kaum bulim, seing kita tidak berhasil mebekutnya tapi di sini hanya aku dan engkau lah yang terhitung orang luar. Jika orang itu bukan anggota poktian pang kenapa bisa masuk ke sini? Bisa saja, di dunia ini apa yang tidak mungkin katakan Tiong Giyok. Buktinya seperti lo Ciam Pue bisa salin wajah, mungkin dia juga demikian ilmu salin. Dan rupaku dapat dikatakan tidak ada duanya di atas dunia ini, sehingga mendapat julukan Cian Bin, sungguhpun begitu harus menjadi budakmu dulu baru bisa datang ke sini. Tujuannya orang itu mencegah aku menerjemahkan buku, jika kita belum meninggalkan tempat ini pasti tidak akan datang lagi. Untuk kedua kalinya kita harus berhasil menangkapnya, mungkin dia itu bisa dijadikan kawan baik kata Tiong Giyok. Lalu ia ingat perkataan siorang tua tadi, lo Ciam Pue ingin mencari orang yang tak kuat imannya itu siapa dia adalah salah seorang bulim Japsah Kie, entas kenapa terdengar di luaran namanya tercantum sebagai anggota poktian pang kalau benar terbukti, dengan tangan ini akan kubunuh dia maksudmu Tian Lam Sem Kui. Sem Kui termasuk orang apa? Yang ku maksud adalah Tai Chin Tojin dari Tai Heng San apa? Dia juga jadi anggota poktian pang, ah mana mungkin ini ku ketahui dari anggota poktian pang di luaran, bahkan ia berada di istana sorga menikmati segalanya, sayang usahaku merampas perahu tidak berhasil. Jika tidak, HMM Tiong Giyok turut sedih mendengar itu, karena orang yang dimaksud itu, justru yang hendak diketemukannya, jika sampai benar-benar Tai Chin Tojin jadi anggota poktian pang bagaimana baiknya? Biarpun dia seorang yang pintar menghadapi keadaan begini jadi hilang pendapat. Dipegangnya surat kulit kambing disakunya dengan dengong, tapi tidak dikeluarkannya untuk diberitahu pada Cian Bin Sien Kui. Perkataan sebelah pihak belum tentu benar biarlah nanti ku selidiki untuk mencari kebenaran menyelidiki tidak ada gunanya juga, Yang baik kau berusaha mendapatkan sebuah perahu yang akan kuusahakan sedapat mungkin, tapi waktu sangat mendesak sekali engkau boleh mengulur waktu tapi gerak-gerik lociampuai sudah mendatangkan kecurigaan Liki Chie, asal ia mengirim poskeng ke Liucung untuk memeriksa keadaan rumahku. Segala kebohongan yang diucapkan lociampuai bukanlah terbongkar semua aku tak berferpikir sampai ke situ, mungkinkah Liki Chie secermat engkau ia licin dan cerdik, buktinya Pang Hui kena dibongkar rahasianya, kata Intiong Gio, lebih-lebih lociampuai yang berturut-turut dua malam mengganggu mereka. Pasti mendatangkan kecurigaan andai kata ia berbuat seperti yang engkau duga, paling sedikit masih ada waktu lima hari. Waktu ini cukup lama, andai kata ketahuan sekuat tenaga ku lindungi engkau sampai berhasil lolos dari sini, lalu ku tempur mereka mati-matian, bagaimana mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku, waktu berjalan dengan cepat, sementara mereka bercakap-cakap, Fajar sudah menyingsing. Tak terasa sudah siang kongcu sebaiknya istirahat dulu, lohu akan masak nasi ah ada-ada saja, yang pantas Bu Ampue menyediakan untuk lociampuai biar masih ada lima hari, sandiwara ini sebaiknya berjalan terus, duduklah dan akan kubuatkan masakan ayam pengemis untuk Muin Tiong Gio mengawasi culit ke dapur, perubahan malam ini biarpun sudah membuka sebagian tabir asap, tapi mendatangkan lagi tabir baru. Bagaimanapun rahasia culit tidak bisa bertahan lama, jangka waktu lima hari dalam sekejap mati akan berlalu, sampai saatnya, dengan care apa bisa meloloskan diri dari tempat berbahaya ini karena merasa risau ia keluar rumah berjalan-jalan di taman sambil menghirup hawa segar. Ia melangkah perlahan sambil menundukan kepala, waktu ia dongkak lagi nampak seorang muda berbaju merah sedang berdiri di sekat gunung-gunungan terpekur dan memandang ke tempat jauh. Nah, ini Pek Kian Hong, pikirnya, ia berjalan mendekati. Pek Kiam Hong tetap berdiri tegak memandang ke arah jauh sambil bertangku tangan, seolah-olah ia tidak tahu kedatangan In Tiong Gio, juga seperti tahu tapi tidak meladaminya. Melihat keadaan ini Tiong Gio menghentikan langkah dan niat mundur. Pagi benar Ren Heng bangun tiba-tiba pemuda itu menegur dengan nada dingin. Cepat In Tiong Gio memberi hormat, selamat pagi Siau Pangcu untukku sudah tak pagi lagi, jawabnya kasar, aku berdiri dan berdiri setiap hari di tempat ini sebelum surya terbit, tanpa terasa sudah sepuluh tahun, selama itu belum pernah absen seharipun In Tiong Gio tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, ia tertawa dan berkata, ya sepuluh tahun seperti sehari, kemantapan Siau Pangcu dan daya tahan yang luar biasa membuatku kagum. Seperti tertawa Pek, Kiam Hang berkata, In Heng menganggap kelakuanku aneh dan enggan bergaul bukan tidak, sedikit pun ridak mengandung maksud begitu, hanya saja, hanya saja engkau telah dipengaruhi perkataan Pek, Sumui soal diriku yang aneh bukan sebenarnya Pek, Kau Nio tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan baik hati ia memesan jangan mengganggu ketenangan dari Siau Pangcu. Yang dikatakan memang benar, tapi ia tidak mengetahui kepenatan hatiku, perasaan hati yang terbenam dan tidak diutarakan pada orang lain, sama dengan memelihara adat sendiri dan timbul keanehan untuk orang lain, sehingga sukar bergaul, perkataan Siau Pangcu memang benar, masing-masing orang mempunyai tabiat sendiri-sendiri. Bagaimanapun kita tertawa untuk mengembirakan orang lain, tidak berarti kegirangan bagi diri sendiri. Tapi begitu kita sedikit pendiam dianggap sombong dan menyendiri, ah memang jadi orang tidak mudah perkataan ini mendatangkan suatu kesenangan bagi Kiam Hang, matanya yang memancar tajam menatap pada Tiong Giyok, apakah N-Heng mempunyai juga kandungan hati yang tak bisa diutarakan pada orang lain tidak, tapi aku mengerti apa yang dirasakan Siau Pangcu, apa yang pernah diucapkan Pek Sumui kepadamu. Ia menuturkan secara ringkas hal ihwal Siau Pangcu, belum pula Tiong Giyok habis berkata, wajah Tiam Hang sudah ditekuk lagi. Ah Pek Sumui terlalu bawel, kenapa ia berkata begitu pada orang luar? Biarpun aku orang luar, apa yang kukatakan adalah kejujuran, harap Siau Pangcu tidak gusar, agaknya Pek Kiam Hang menjadi malu hati atas kejujuran Tiong Giyok, dilihatnya pemuda kita, parasnya berubah baik, tapi dengan tiba-tiba saja ia berlalu dengan cepat. Tiong Giyok menggelengkan kepala dan menarik napas panjang melihat sikap si pemuda itu. Tapi dalam perasaan hatinya bisa menilai bahwa pemuda itu tidak seaneh dan dingin seperti yang dibicarakan Wan Jie, tapi ia menyesal percakapan berakhir dengan tak sedap. Sekembalinya ke rumah culit sudah selesai dengan ayam pengemisnya yang menebarkan. Lekas dicicipi bagaimana rasanya buah tanganku, sudah banyak tahun tak turun tangan sendiri, entah masih boleh entah tidak dengan sungkan-sungkan Tiong Giyok menggerogoti ayam itu, dalam sebentar saja sudah tinggal separuh, nyatanya kelezatannya luar biasa sekali. Setelah ayam itu habis semua, baru ingat bahwa orang tua itu belum makan. Tak apa-apa masih ada empat lagi, mari kita makan sepuasnya, lewat lima hari lagi sulit mencari makan, tiba-tiba dari luar terdengar suara tertawa dari Siau Hang dan Siau Eng, hektometer, harum benar. Ingkong Cu beruntung betul pagi-pagi sudah makan panggang ayam, bolehkah kami mencoba masih banyak, mari makan, kata culit, dan jangan lupa bawakan sebelah untuk Pekohunio. Mengapa Pekohunio tidak turut serta tanya Entiong Giyok? Tiap hari bertemu muka, mungkinkah merasa kangen tanya Siau Eng? Aku ingin membicarakan sesuatu hal yang penting dengannya, bukan main, kebetulan Pekohunio pun menyuruh kami menjemput Kong Cu ke sana, kata Siau Hang, di mana dia di aula belakang istana Entiong Giyok kaget tapi tak menanyakan lebih lanjut, cepat-cepat ia mengenakan baju, sebelum keluar ia sempat memesan culit siapkan ayam, mungkin aku akan makan siang bersama Pekohunio di sini, lebih baik kami yang mengambil Karen kemungkinan besar Pekohunio menahan Kong Cu makan di istana. Entiong Giyok menganggukan kepala dan keluar dari villa, tenang bersama-sama kedua pelayan wanita itu. Di luar telah tersedia kereta, Siau Eng mempersilahkan Tiong Giyok masuk. Begitu ia berada di dalam hatinya jadi girang, karena ada Wan Jiye. Sedangkan Siau Eng dan Siau Hang naik di depan mengendarai kuda. Jalan perlahan-lahan, pesan Wan Jiye. Ya, Nona, jawab pelayan itu. Benar saja kereta jalannya tak ubah seperti kura-kura merayap. Di dalam kereta terasa sangat harum dan membuat Intiong Giyok heran, dicekalnya lengan si gadis, begitu dingin dan sedikit bergetar. Hal ini membuatnya jadi bergetar juga, dilihatnya si gadis menatap sayur ke arahnya, disekalnya lengan si gadis bertambah erat. Ingkong Cu sejak bertemu di Ngo Liucung aku sangat menghargaimu, tapi ada satu hal yang aku minta kejujuranmu, benar baankah engkau bisa berbahasa sang sekerta mengapa Kou Nio bertanya lagi, jika tidak mampu apa gunanya aku kemari aku percaya padamu, tetapi Su Hu dan Lo Cucung merasa curiga, karena mereka mendengar tadi malam terjadi sesuatu di Ville, tenang, benarkah benar, bahkan Li Tong Leng telah melakukan pemeriksaannya, biang kerok justru Li Tong Leng adanya, kata Pek Wan Jiye, ia melaporkan pada Pangcu bahwa matu-matu itu inghok adanya, bahkan engkau pun dicurigai pula, bagaimana ia boleh sembarangan menfitnah orang baik menurut dia dengan matu kepala sendiri melihat penjayat masuk ke dalam ilang, dan potongan tubuhnya mirip Inhok, tetapi waktu memeriksa tak ada bukti. Juga waktu ia menanya Inhok kau melindunginya aneh, biasanya penjayat mendatangkan malapetaka bagi penerjemah, kata Intiong Giyok. Li Tong Leng seharusnya mengoreksi diri sendiri, karena sebagai petugas tak berhasil menjalankan kewajiban, kenapa berbalik menfitnah kami sebagai matu-matu. Inhok adalah pengikut ayahku dari puluhan tahun, sedikit pun tak bisa silat, mana bisa jadi penjahat. Ini terang-terang ia tak bisa bekerja. Apakah Pangcu percaya ocahannya? Pangcu sebenarnya tak percaya, dan membentaknya buat membuktikan. Tapi Lo Cucong yang mengetahui kejadian ini, dia segera memerintahkan mengirim merpati pos, memintang keliucung menyelidiki sampai ke dasarnya, lalu menyuruh aku mengundangmu untuk di tes, ini kary yang baik. Bagaimanapun emas murni tidak takut dibakar, kata Intiong Giyok memegat pembicaraannya. Semoga apa yang kau ucapkan benar semua, ketahuilah Lo Cucong tabiatnya jelek. Waktu menjawab segala pertanyaan harus hati-hati, ah, hatiku sangat risau, jika dipikir membuatku khawatir sekali. Apa yang engkau khawatirkan ada dirasat seolah-olah kita akan berpisah, kata Pekwe Njie dengan suara sedikit bergetar. Entah apa sebabnya, hatiku khawatir berpisah denganmu, kemudian hari entah masih bisa bertemu entah tidak, ia terdiam air matanya berderai turun. Tergetar sanubari Tiong Giyok, Wan Jie engkau menangis Wan Jie menggeleng kepala, tapi isak tangisnya keluar tanpa dirasa. Dengan perasaan seing, Tiong Giyok merangkul pundak si gadis dan bertanya, Wan Jie engkau kenapa begitu baik kepadaku, kenapa dengan lemah si gadis menyandarkan tubuhnya ke dalam dada Tiong Giyok, tak dapat ku katakan kenapa mungkin memang sudah nasib, mau ketemu di Ngo Liucung, begitu melihat mulatas, ia tidak meneruskan. Kou Niu. Sudah sampai terdengar suara Siau Hong. Wan Jie melepaskan diri dari Tiong Giyok, cepat-cepat menyeka air mata, pintu kereta sudah dibuka Siau Eng. Kedua orang turun di sebuah taman yang besar dengan beraneka ragam bunga indah. Dengan merapikan baju Wan Jie membuka jalan diikuti tamunya dari belakang. Mekah melewati taman bunga dan naik keundakan tangga, dua penjaga dengan senjata terhunus berdiri tegak, diam tak bertanya. Setibanya mereka di dalam, terlihat dua orang berpakaian biru, satu tinggi satu pendek. Kedua orang ini adalah Wang Futhoat dan Pu Futhoat dari Korea, kata Wan Jie. Tiong Giyok merangkapkan tangan memberi hormat, yang rendah adalah Tiong Giyok. Kedua Futhoat itu tidak membalas hormat, dan tidak berkata sepatah katapun, yang jangkung dengan tiba-tiba saja mencekal kedua tangan Tiong Giyok sedangkan yang pendek melakukan penggeledahan. Setelah itu si jangkung mengangguk kepada Wang Jie, mengizinkan masuk. Kelakuan ini membuat Tiong Giyok tersinggung. Sabar, kata Wang Jie, yang terus melangkah ke sebuah kamar. Begitu masuk benar-benar di luar dugaan, karena Pak Chin Yimau berada di situ, kedua Futhoat mentah kemana tidak terlihat lagi. Seng Pangcu duduk di kursi bersarapkan kulit harimau, di kiri kanannya tidak terlihat seorang pelayampun. Wajahnya sangat cantik tersenyum manis, begitu ramah seperti kemarin-kemarin. Ingkongcu silahkan duduk, mari kita membicarakan sesuatu mengenai pekerjaan menerjemahkan buku Sang Sekerta itu, Wang Jie berdiri di belakang gurunya, sedangkan Tiong Giyok mengambil tempat duduk di bagian selatan. Diam-diam Wang Jie memberi kode dengan memoncongkan mulut ke arah utara, di mana terdapat pintu yang tertutup kain tipis. Seolah-olah menyuruhnya berhati-hati. Pertama-tama Pangcu menanyakan soal keluarga Tiong Giyok, yang dijawab dengan sejujurnya. Di samping menjawab ia pun memperhatikan ke arah utara, kini ia sadar, kiranya di balik kain tipis, samar-samar terlihat bayangan orang. Mungkin itulah yang disebut lo cucong dengan kedua futhoat tadi. Antara pintu berkain tipis dan di mana Tiong Giyok duduk saling berhadapan. Orang-orang di balik kain tipis itu pasti dapat melihat dengan tegas pemuda kita, sebaliknya Tiong Giyok hanya melihat bayangan-bayangan saja dan tidak bisa melihat wajah mereka. Ingkong Cu untuk menyingkat waktu, baiklah kita mulai dengan pekerjaan menerjemahkan itu, kata Seng Pangcu, seraya menyerahkan sehelai kertas tipis. Nah Kong Cu coba lihat apa artinya tulisan ini dengan kedua tangan Tiong Giyok menyambut kertas itu dan melihat sejenak lalu menyerahkan kembali dan menjelaskan, maknanya dari kata-kata itu bersangkutan dengan ilmu silat, hausian adalah nama dari si penulis, ciulok tulisan tangan. Keng Tian Chitsu nama dari ilmu itu yang berarti, tujuh gerakan menjangkau langit, Seng Pangcu mendengari tenang-tenang wajahnya menunjukkan sinar puas. Kong Cu adalah pemuda berbakat dan berpengetahuan dalam bisa mendapat bantuanmu, peorkumpulan kami merasa bangga dan beruntung ia tersenyum ke arah Wan Jiye, si gadis mengerti apa yang dimaksud gurunya, maju menerima kertas dari gurunya dan melangkah masuk ke dalam pintu berkain tipis. Bayangan-bayangan orang di balik kain tipis terlihat bergerak-gerak dan berkata-kata dengan perlahan, sesudah itu terlihatlah Wan Jiye keluar, di tangannya membawa sehelai kertas lain. Seng Pangcu menerima dan memberikan pada Tiong Giok sambil berkata, silahkan Kong Cu membacakannya, apa artinya tulisan di kertas ini? Setelah membaca sebentar Tiong Giok berkata, oh ini prakata dari buku Keng Tian Chitsu, yang menjelaskan keistimewaan ilmu pedang tujuh gerakan menjangkau langit. Sungguh pun bernama tujuh jurus, sesungguhnya mencakup keseluruhan ilmu pedang, yang dapat berubah tak terpenai banyaknya. Maka itu orang-orang yang kurang cerdas dilarang mempelajari seorang diri, karena bisa tersesat dan gila. Karena pelajaran ini terdiri dari dua jilid, pertama dan kedua. Untuk dipelajari berdua dan dimainkan berdua juga, dengan bersatu padunya pemain, kelihayan dan kekuatan ilmu pedang ini baru dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang tiada taranya. Perbedaan besar dengan ilmu pedang biasa yakni setiap yang mempelajari harus sungguh-sungguh dan tekun, tiba-tiba saja dari balik kain tipis berdehemnya suara halus. Kongcu benar-benar dikurniakan yang maha kuasa kepintaran yang lebih orang lain kata Seng Pangcu dengan tersenyum, untuk mengingat kata-kata ini terlalu panjang, maka itu ku minta Kongcu untuk menuliskannya di buku. Ia menoleh pada Wan Jai sediakan alat-alat tulis. Ia bangun dan masuk ke dalam, bayangan-bayangan di bagian kain tipis pun bergerak dan hilang. Wan Jai menarik napas panjang, dan tersenyum ke arah Tiong Giyok. Senyumnya mengandung, girang, haru, bersyukur dan banyak-banyak yang tak dapat dituliskan. Sekarang engkau percaya padaku Teguren Tiong Giyok. Hektometer Wan Jai mendelik dan terus masuk ke dalam mengambil alat-alat tulis, dengan cepat ia kembali lagi. Dia ambilnya pik dan ia menulis di meja, jangan terlalu jujur mengeluarkan keahlian atau kepintaran, kamu pura-pura seperti menghadapi kesulitan, makin lambat makin baik. Wan Jai cepat-cepat menghapusnya lagi tulisan itu. Tak selang lama Seng Pangcu datang lagi dan mengawasi Tiong Giyok bekerja, gerak-geriknya demikian ramah dan selalu tersenyum-senyum, sekali-sekali ia pun bertanya keistimewaan dari sang sekerta kelakuan ini begitu wajar dan bebas, tak ubahnya seperti seorang ibu sedang mendampingi anaknya. Tiong Giyok menurut permintaan Wan Jai pura-pura menggigit seperti berpikir, dan menulis dengan perlahan-lahan. Sampai tengah hari, ia baru berhasil menerjemahkan Sabtu halaman. Seng Pangcu meneliti hasil perjemahan Iotu, dengan puas dimasukinya ke dalam saku, In Kongcu, kepandaianmu ini mendatangkan penghargaan lo cucong, ia menghadiahkan semeja makanan dan minuman sebagai imbal jasa jerih payahmu hari ini, Wan Jai temani In Kongcu makan di sini. Sesudah itu ajaklah berperahu, agar kepenatan hari ini tersapu bersih, dan bisa memelihara semangat untuk hari esok, tapi, disebabkan terjadinya dua keributan di malam hari, ku minta kalian pergi di siang hari. Dan pekerjaan ini dilakukan pada malam hari sepuluh pelayan datang membawa hidangan dan minuman, begitu banyak dan harum-harum. Pangcu sebagai tanda hormatnya, memberikan secawan arak pada Tiong Giok baru berlalu. Wan Jai makan dengan bernafsu, karena segala kerisauan pikirannya dalam beberapa hari, sudah hilang pergi berikut perginya Seng Pangcu. Sedangkan In Tiong Giok di samping rasa girang tidak luput timbul rasa kagetnya, yang menggirangkan adalah Seng Pangcu memberi izin berperahu, yang mengagetkan pekerjaan menerjemahkan harus dilakukan pada malam hari. Dengan begini bisa menghambat usahanya bersama culit untuk melarikan diri. Kemungkinan di siang hari bisa meloloskan diri. Ya, biar bagaimana tinggi kepandayan Cian Bin Sien K, dengan berdua saja. Eh, bagaimana engkau? Maukah main perahu? Sudah tentu, siapa mau melewatkan kesempatan ini. Wan Jai cepat-cepat meminta kartu perahu dari Pangcu dengan girang ia mengajak Tiong Giok keluar istana. Main perahu paling enak mengayuh sendiri, maka ku minta perahu kecil yang muat dua orang saja hektometer, dengus Wan Jai dengan pipi merah, ku tahu engkau mempunyai maksud tak baik. Nah, ku serahkan kartu ini dan engkau pilih sendiri perahunya. Coba saja lihat, Siau Hang dan Siau Eng bisa marah-marahin. Tiong Giok tidak memperdulikan, ia memilih perahu kecil. Siau Eng dan Siau Hang bertolak pinggang dengan mangkel karena mengerti bakalan tak diajak. Kalian atas usah menunggu kami bisa pulang sendiri, kata Tiong Giok yang terus mengajak Wan Jai naik perahu. Dengan pesatnya perahu lalu menerjang air memiru, makin lama makin kecil dan hilang dari pandangan mata. Wan Jai duduk di buritan, mengemudikan perahu, sedangkan Tiong Giok duduk berhadapan sambil mengayuh perahu. Kita pergi melihat air terjun dulu, lalu mampir di tempat pemerahan sapi, minum susu segar, bagaimana tanya Wan Jai? Tiong Giok menggelengkan kepala. Kalau begitu kita pergi dulu ke pasir putih, mencari kerang, bagaimana Tiong Giok menggelengkan kepala lagi? Baiklah kuajak ke suatu tempat, di mana banyak pepohonan yang rindang, perahu kita tambat dan pergi ke hutan mendengari kicauan burung, Tiong Giok sudah geleng kepala lagi. Ih habis mau kemana, jangan goyang kepala saja ku ingin pergi ke pulau itu, di sana ku lihat ada rumah seperti di pulau ini setujukah kata Intiong Giok. Tidak bisa kata Wan Jai dengan tegas, kemana saja boleh engkau pergi, hanya kedua pulau itu terlarang untukmu. Kenapa pokoknya tidak boleh sedikitnya? Harus ku ketahui alasannya, kenapa tidak boleh? Baiklah ku jelaskan padamu. Di kedua pulau itu terdapat dua istana yang bernama Sorga dan Hayal, menarik benar nama kedua istana itu, alangkah senangnya kalau aku bisa mengunjunginya ke sana. Kedua istana itu khusus untuk menjamu tamu-tamu terhormat kata Wan Jai dengan terpaksa, sedangkan kedua pipinya menjadi merah. Di sana adalah tempat menjijikan, guruku melarang gadis-gadis pergi ke sana, mengertikah asal pikiran kita benar, melihat pun tidak menjadi soal, pokoknya bagaimana engkau maupun tidak kuijankan kata Wan Jai, lebih-lebih kalau sampai guruku tahu, bisa didamperat habis-habisan dan membuatku menaruh muka di mana lagi ya tidak boleh ya sudah. Marilah kita lihat air terjun perahu laju ke arah tujuan, suara air terjun semakin dekat semakin terdengar. Begitu membisinkan sekali, jika dongak ke atas, terlihat air itu tak putus-putusnya dari puncak-puncak terjun ke bawah dan terjadilah percikan air tak ubahnya seperti kabut pagi. Inti Yong Giok jago melihat air terjun ini, tapi tidak menyenangkannya, karena pikirannya masih tetap mengingat istana sorga dan istana hayal. Tiba tuba saja terpikir olehnya sesuatu akal, ia pura-pura memandang keindahan alam sekitarnya dan terus berkata, tadi engkau mengatakan di mana terdapat hutan untuk mendengari burung berkicau di sebelah barat, nah lihatlah, burung-burung berterbangan di sana kata Wan Jiye sambil menuju. Jauh sekali, rasa-rasanya tak kuat aku mengayuh ke sana ah, dasar pelajar lemah, kata Wan Jiye, dengan sebelah tangan aku masih sanggup mengayuh pulang pergi, kalau begitu engkau saja yang pegang kemudian Tiong Giok tak menampik, segera tukar tempat. Sebagai pelajar, aku kurang bergerak badan, tidak seperti engkau yang belajar si Latia tak dapat melanjutkan kata-katnya, sebab dengan terjadinya pertukaran tempat, membuat perahu oleng. Tapi dengan ilmu Cian Kintui, meninih dengan seribu kati, Wan Jiye membuat perahu tak bergerak. Sedangkan Intiong Giok pun tang panting tak keruan, dan baru bisa diam sesudah tangannya memegang tubuh si gadis yang berdiri tegak. Entah disengaja atau tidak, dari memegang tau-tau menjadi memeluk. Eh, kira-kira, jangan main-main di sini, jika sampai dilihat parang orang pulau itu, bisa dijadikan bahan tertawaan. Ia pun segera melepaskan diri dan mengayuh sedang Tiong Giok mengemudi. Wan Jiye hati-hatinya berdebar karena pelukan tadi, maka itu ia mengayuh tanpa menoleh kanan-kiri, melainkan tunduk, karena merasa likat dipandang terus si pemuda. Kesempatan ini dipergunakan Tiong Giok sebaik-baiknya, perahu itu dikemudikan ke arah pulau terlarang. Eh, mengapa engkau diam saja tanyain Tiong Giok? Maukah engkau mendengar ceritaku mau kata Wan Jiye dengan tersenyum? Sekali-kali ia tidak mengetahui maksud Tiong Giok, dengan cerita perhatiannya jadi teralih sedangkan perahu berjalan terus ke arah dua pulau. Waktu aku masih kecil, pernah terserang penyakit keras. Sepanjang hari tak makan dan tak munum juga tak bicara, penyakitnya aneh sekali sampai melihat pun tak bisa mengenali siapa-siapa. Kedua orang tuaku menjadi cemas segala tabib yang pandai diunangnya dari segala tempat, satupun tak ada yang tahu aku sakit apa, perkiraan mereka aku tidak tertolong lagi. Orang tuaku bersedih hati, pikiran mereka kematian ku takkan lama lagi, maka itu segala keperluan mati sudah disiapkan. Pada saat itulah tiba-tiba datang seorang Tojin ke rumah aku, sambil nyanyi bagai orang gila. Jangan khawatir, jangan susah hati, yang harus mati tak hidup, yang wajib hidup tidak mati, asal tuan sanyonya mau menjamu aku rasanya masih ada harapan untuk menolongnya kata Tojin itu. Permintaan itu, saat itu juga dikabulkan, dan Tojin itu makan dengan lahapnya, sesudah kenyang, dengan tertawa-tawa ia menghampiri aku dan menepuk jidat aku tiga kali dan menjejali sebutir pil ke mulut, lalu membalik badan dan pergi. Pil itu membuatku mules, waktu buang air tak ada kotoran hanya puluhan cacing hitam yang keluar. Penyakitku pun menjadi baik, Tojin itu tak ubahnya seperti dewa saja, tidakkah orang tuamu menanyakan namanya oh? Sudah tentu, ia bernama Tai Heng Tai Icin Tojin. Apa tanya Wan Jie terkejut terus bangun membuat perahu goyang. Tiong Giyok menggunakan kesempatan ini pura-pura mau menolong si gadis, duduk. Nanti perahu terbalik tak ampun lagi perahu itu benar-benar terbalik, kedua-duanya masuk ke dalam air. Wan Jie berlaku sebat, cepat-cepatlah ia mencelat dari air dan melompat ke perahu yang sudah terbalik. Dengan tajam ia memandang sekeliling mencari kawannya. Tiba-tiba terlihat Ntiong Giyok yang tenggelam timbul, segera ia terjun memberi pertolongan. Anehnya sudah dekat, tubuh pemuda itu hilang entah kemana, membuat cemas sekali. Kongcu! 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 Di mana engkau teriaknya keras-keras. Sedikitpun ia tidak menduga pelajar lemah itu, sejak kecil biasa mandi dikali dan pandai berenang. Ntiong Giyok muncul lagi beberapa meter dari si gadis, dengan pura-pura kelelap timbul. Tetapi setiap Wan Jie sampai, ia menghilang. Dengan begini tanpa terasa sudah mendekat pulau. Sesudah menghitung dengan cepat, begitu si gadis datang lagi untuk menolongnya, Ntiong Giyok mencekal dengan si gadis kuat-kuat, care ini memang tepat. Sedikitpun tidak mendatangkan kecurigaan si gadis, dan tak membuatnya sulit, karena kepandainya lihai, ditotok dulu pemuda itu, baru dibawanya ke darat. Dengan cepat Tiong Giyok ditengkurupi dan diangkat perutnya, kasian pemuda itu tidak memuntahkan air, tapi terus diurut, sampai yang ada di kantong nasinya semua keluar melalui mulut. Saat ini terlihat 4-6 orang datang ke arah mereka, di bawah pimpinan seorang laki-laki tua berewokan. Mereka adalah pengawal-pengawal pulau, begitu melihat Wanjie si berewokan segera tersenyum, angin apa yang membawa Nona ke sini, Kamlo Chiampo Eia adalah seorang pelajar kau lihat perau kami, terbalik kata Wanjie. Oh terbalik kata si berewok, dan siapa itu dia adalah penerjemah yang diundang Pangcu, namanya Ntiong Giyok oh kiranya tamu terhormat. Katanya sambil bergelak-gelak, kedatangannya membuat istana di sini bertambah terang. Ia memanggil kedua pengawalnya untuk membawa Tiong Giyok. Kamlo Chiampo Eia adalah seorang pelajar lemah, asal engkau dapat menyediakan baju kering sudah cukup, tak perlu mendapatkan segala servis. Ya baju koneo pun basah, apa salahnya mampir dulu dan tukar pakaian, Hektometer, siapa mau memakai pakaian busuk mereka, kata Wanjie sambil menggelengkan kepala, angkat perau kami, segera berangkat lagi agaknya si berewok itu menghormat betul pada Wanjie, disuruhnya beberapa pengawal mengambil perau, juga memaksa si gadis datang ke tempatnya beristirahat. Sedangkan Wanjie menggelengkan kepala terus. In Tiong Giyok pura-pura siuman dari pingsannya dan berkata perlahan, aduh, perutku sakit, ada air jahit tidak, ambilkan aku secawan. Badan inkongcu lemah, jangan dirakan ia kena influenza, lekaslah bawa ke istana untuk pengobatan selanjutnya, kata si berewok. Jika koneo menganggap perempuan-perempuan di sini kotor, kami bisa memerintahkan mereka diang di kamar dan tak boleh berkeliaran sesudah berpikir sejenak, akhirnya Wanjie menganggukan kepala. Lelaki tua itu membuka jalan, mereka melalui taman-taman yang indah, belok ke kanan dan kiri denap rumitnya, mendatangkan kesan bagi Tiong Giyok, tak sembarang orang bisa datang ke sini, ke pemasakan nasi berlalu, mereka sampai disepan sebuah istana. Sebaiknya aku tak masuk, kata Wanjie. Koneo harus tahu orang-orang yang berada di istana sorga ini adalah jago-jago bulim kelas wahid, mereka tak berani berlaku tak sopan kepada koneo kata si berewok, dan ia pun memerintahkan kepada bawahannya membersihkan loteng dan membuatkan pakaian baru untuk Wanjie. Atas perlakuannya yang telatan ini Wanjie terpaksa tak menolak lagi, dan ikut masuk ke dalam. Terus naik ke atas loteng yang terhias rapi dan indah, dari sini bisa memandang ke pantai, dan menghirup hawa sejuk, membuat Wanjie senang juga. Tak selang lama terlihat seorang perempuan pertengahan tahun atang ke loteng membawa pakaian. Begitu ia melihat Wanjie segera bertekuk lutut memberikan hormat. Pek koneo sudah sepuluh tahun tidak terlihat, masih ingatkah dengan aku yang rendah ini ih, hao-hoa kenapa engkau bisa ada di sini? Tanya Wanjie keheranan. Koneo tentu tahu, sejak terjadi peristiwa hari itu, lo cucong memberikan hukuman mati padaku dan tengpau masih tetap sebagai pengawal sedangkan aku membantu taichin tojin mengurus kamar-kamar. Budi kebaikan gurumu, seumur hidup takkan kami lupakan, habis berkat air matanya berderai turun. Ah, Pek koneo pertama kali datang ke sini engkau jangan membuat hatinya risau dan sedih kata si berwok. Jangan perdulikan dia hao-hoa, kita bicara urusan kita kata Wanjie, bagaimana selama sepuluh tahun ini, si berwok hanya tersenyum dan menemui tiang giok. Kam lo ciam poe, jangan engkau mengajak in kong cu ke tempat kotor, sudah salin pakaian ajak lagi ke sini, kami segera berangkat jangan khawatir. Di sini tidak ada harimau yang bisa memakan orang kata si berwok dan terus berpaling ke arah tiang giok. Penyakitnya perempuan, senang sekali bertemu teman lama, tak putusnya bercerita, tapi tak lupa mengasih lelaki. Hahaha, maaf lo ciam poe, dapatkah ku tahu namamu yang besar? Namaku Kamkong, pengurus istana sorga, in tiang giok ingat nama itu, tambahan melihat jeriji orang yang kurang satu. Dialah satu dari tiga iblis dari selatan yang bergetar, kio ciai ho siang. Sungguh pun tampangnya kejam dan jelek, tapi kata-katanya lucu dan menarik. Dengan tersenyum tiang giok berkata, sudah lama ku dengar nama besar lo ciam poe, dapatkah kiranya mengijankan aku meninjau keadaan istana sorga ini? Kutahu engkau pasti mempunyai keinginan ke situ, kata Kamkong dengan bergerak gerik. Lelaki memang bersifat metuk keranjang dan senang pelisiran, lebih-lebih keadaan istana sorga yang luar biasa hebatnya, pasti memberikan suatu kepuasan padamu. Tapi ingat, jangan sampai dia tahu intiong giok tidak memperdulikan kata-kata orang, ia salin pakaian dan memeriksa sakunya, untung surat kulit kambing itu tidak basah. Lalu mengikuti Kamkong meninjau istana sorga. Ingkong cu sebaiknya meninjau istana ini silakukan seorang diri, agar kau bebas bergerak seenak-enaknya kata Kamkong. Tapi soalnya aku tak tahu peraturan istana ini, di sini tempat bebas, tidak ada peraturan, perempuan-peempuan yang ada semuanya sebagai pelayan. Yang datang ke sini adalah tamu-tamu terhormat dari Pok Tianpang, mereka boleh bertindak sesuka hatinya, tidak perlu memikirkan segala ikatan atau peraturan untuk mengekang diri. Pokoknya engkau boleh pergi ke istana luar itu, itu khusus untuk kaum Futhoat mencuci otak. Ia tersenyum dan mengeluarkan palu kecil dari sakunya, dipukulnya genta kecil tiga kali. Suara genta memecah kesunyian, segera terlihat pintu terbuka, wawangian menyerang hidung, terlihat dua perempuan muda yang cantik menghadap ke arah mereka. Kongcu ini adalah tamu terhormat. San-san ting-ting. Hati-hatilah mengajak Kongcu kata Kamkong. Dengan hormat kedua pelayan itu mengampir Tiong Giyok. Mari Kongcu, kata mereka hampir berbareng. Dengan likat in Tiong Giyok menoleh ke arah Kamkong, tapi orang tua itu sudah lari entah kemana. Tiong Giyok diajak masuk ke dalam ruangan yang indah sekali dan besar, di kiri kanan terlihat pintu-pintu kamar yang berhorden kain tipis den jarang. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah kolam dan air mancur yang menerbarkan wawangian. Sebuah patung nut yang memegang kendi, menumpahkan cairan kuning mengucur ke dalam kolam, menebarkan harumnya arak. Di sekitar kolam terdapat permadani, di situ terlihat belasan perempuan-perempuan muda, ada yang melonjor, ada yang rebahan, ada yang duduk dan macam-macam. Semuanya cantik dan menggiurkan, membuat seorang berada dalam mimpi. Perempuan-perempuan itu dengan kerlingan tajam mengawasi pemuda kita, dengan keheran-heranan. Sejak istana ini dibangun, kaum tamu terdiri dari orang-orang tua melulu, orang semacam Kongcu adalah yang pertama kali, tak heran menimbulkan keandahan pelayan-pelayan di sini, kata San-San Ting Ting mengebutkan lengan bajunya, sebagai sambutan terdengar irama halus yang mengasyikan. Kongcu mau mendengarkan nyanyian mereka kah? Atau minum-minum anggur dengan mereka? Tidak. Tidak kedatanganku hanya meninjau, asal melihat-lihat ya sudah, kata Tiong Giyok. Kongcu tak usah ketakutan tak keruan, di sini lain dengan istana hayal, di sini bersifat pasifin. Tiong Giyok menyaksikan belasan darah-darah cantik, hanya mengerlingkan matu dan bergerak-gerak untuk mendapat perhatian, tapi tak seorang pun yang mendekatinya membuat Tiong Giyok merasa tenang. San-San menuju kolam dan menyendok airnya. Kongcu coba minum, bagaimana rasanya air kolam ini Tiong Giyok meminumnya, merasakan harum dan segar, itu bukan air tapi anggur yang enak. Alangkah harumnya anggur ini pujinya. Jika Kongcu tidak senang melihat tarian dan mendengar nyanyian, mari kuajak ke kolam merpati ajak San-San belum pula Tiong Giyok menjawab, tiba-tiba mendengar suara tertawa yang keras menyusul terlihat salah satu pintu kamar terbuka dan keluarlah tiga orang. Yang di tengah adalah seorang tua kurus berpotongan seperti Tojin, usianya lebih dari 70 tahun, lengan kiri dan kanannya menggandeng darah-darah cantik usia belasan tahun, mulutnya menyanyi-nyanyi jalannya terhuyung-huyung, mukanya penuh senyuman cabul, benar-benar tidak senonoh. Darah-darah yang berada di pinggiran kolam begitu melihat orang tua ini, dulu mendahului memeluk, ada yang menarik janggutnya, ada yang membuka bajunya, segala kemaksiatan dilakukan dengan penuh kekotoran, dalam sekejap orang tua itu hilang di bawah timbunan darah-darah cantik. Betapa muatnya Tiong Giyok menyaksikan kejadian ini. Siapa orang tua itu? Kenapa tua-tua tidak tahu malu? Tanya Tiong Giyok. Oh dia? Ia terkenal sebagai Tojin gila, setiap hari tidak ketinggalan arak dan perempuan, pelayan-pelayan di sini sudah biasa gila-gilaan menghadapinya, tapi kalau disebutkan namanya, bisa mengagetkan yang mendengar siapa namanya Tai Heng Tai Icin Tojin apa? Tanya Tiong Giyok kaget, dikucek-kucek matanya dan menegasi, dia Tai Icin Tojin benar jawab san-san, jangan dilihat ia gila-gila dulunya adalah salah seorang jago rimba hijau yang terkenal, tapi sekarang ia menjabat sebagai ketua futhoat di Poktianpang. Tiong Giyok hampir tak percaya dengan pendengarannya sendiri, karena orang yang dicari ini didapati dengan mudah, tapi ia menyesal orang yang dicari ini, tak lebih dari seorang tua bangka yang gila-gilaan dan bejat moralnya. Saat ini darah-dara cantik telah menggotong Seng Tojin ke sebuah balai-balai, sepatunya dicopot, rame-rame mengurutnya, sedang kedua tangan Tojin itu tak pernah nganggur, memeluk ini, merabah sana, tak ubahnya sudah sekarat den memuaskan nafsu hati sebelum mati. Tiong Giyok menghampiri, dengan wajah muram ia berkata, numpang bertanya apakah lociampuai benar Tai Icin dari Tai Hang San? Hihihi, kawan cilik aku memang Tai Icin Tojin, ada perlu apa mencari lohu? Mari duduk boampuai bernama Intiong Giyok ada sedikit keperluan dengan lociampuai, bisakah menyediakan sedikit waktu untuk bicara dengan 4 meter? Mau bicara, silahkan bicara, tak usah 4 meter segala. Mereka boleh menyanyi dan menari engkau boleh berkata-kata, apa salahnya lociampuai adalah seorang ternama, tapi tak kira bisa berbuat susat sedalam ini, tidakkah kuatir jika hal ini keluar bisa merusak namamu yang besar anak muda apa yang engkau tahu. Saatnya bersukaria harus bergirang hati, saatnya sedih harus menangis, bukankah begitu? Kehidupan di dunia ini jangan terikat oleh nama kosong, aku mengerti dulu sebagai salah seorang bulim Capsah Kie dan terkenal kemana-mana, atas itu aku bangga dan senang, tapi segalanya itu jika dibanding dengan sekarang, hanya nama kosong yang tak berarti bukan sebagai seorang yang kenamaan apakah engkau hidup di piara orang semacam ini. Biarpun aku bodoh, tapi bisa menilai perbuatan tojin ini tidak ada harganya dan rendah dipandang umum di piara. Hahaha kira lociampoe perkataanku lucu dan patut ditertawakan bukan saja harus ditertawakan, juga boleh dikasihani, kata Taichin Tojin. Anak muda sebagai mu saatnya mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kenapa harus mempunyai pikiran setolol ini? Hahaha oh dengan ini kenalah aku siapa sebenarnya lociampoe, kata Intiong Giyok. Sejujurnya yang harus ditertawakan dan dikasihani bukannya aku, tapi adalah seorang kawan lama lociampoe sehabis berkata ia mengeluarkan surat kulit kambing dari sakunya dan melemparkan ke lantai. Hahaha seorang tojin mana mempunyai kawan atau saudara lagi katanya tanpa melihat apa yang dilempar si anak muda. San San memunggut surat kulit kambing itu dan membuka, ia hanya melihat sebuah gambar sebatang pohon cemara menjulang tinggi sampai ke awan, di bawahnya terlihat bibit cemara yang baru tumbuh, tak jauh dari pohon tampak seorang petani menyiram tunas yang baru tumbuh itu. San San tak mengerti apa yang dimaksud dengan gambar itu. Heran tidak ada sepotong surat pun hanya sebuah lukisan, apa artinya ini ta i cin tojin hanya melirik sebentar, lalu merampasnya dari San San dan menyobek-nyobek sampai wancur. Segala gambar setan apa bagusnya? Ambil arak lekas, kita minum-minum dan menyanyi baru betul intiong jiok terkesiap menyaksikan perbuatan si tojin, tapi tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia berjingkat keluar. Ia berdaya wapaya sampai ke istana sorga, tapi bukannya kegembiraan yang diperoleh, melainkan kekesalan dan kemendungkolan. Maka itu waktu kembali dari pulau ia termenung, tanpa bersuara ia mengayuh perahu, sedangkan Wan Jiei berhadapan, dengannya pun tampak diam saja seperti tak gembira. Eh kenapa diam saja, tak senangkah? Apa dong kol kepada ku tanya tiong giok? Jangan banyak pikiran tak karuan, aku sedang memikirkan satu hal, bolehkah ku tahu soal itu apakah yang kau tahu Teng Jiso tadi siapa bukankah ia bernama H.O.H.O.K.A., seperti yang dia sebutkan tadi ya benar, kalau diceritakan nasibnya kasihan sekali, kata Wan Jiei, dulunya dia adalah pelayan dari Soat Kou, waktu kecil ia sering memomongku, entah kenapa pada suatu saat ia sangat intim dengan seorang pengawal bernama Peng Pau, diam-diam mereka mengadakan pertemuan di goa-goa yang terdapat di Taman Bunga, hal ini diketahui orang dan membuat Loh Cucong marah besar dan menjatuhkan mereka hukuman mati, untung ada Soat Kou dan guruku yang memintakan ampun, kalau tidak siang-siang mereka sudah mati, siapa Soat Kou itu? Tak pernah kulihat di Akata Intiong Giok. Soat Kou adalah adik seperguruan suhuku, kata Wan Jiei, waktu Suhu jadi Pang Cu ia menjadi wakilnya atau Hu Pang Cu. Lima tahun yang lalu ia menerima tugas dari Loh Cucong, sejak itu ia tidak kembali lagi oh, kata Intiong Giok, ia heran kenapa sebagai Hu Pang Cu, selama tahun tidak diutarakan ia hanya berkata, sekarang Teng Jie So tidak kurang suatu apa, untuk apa memikirkannya lagi bukan soal dia yang kupikirkan, dan engkau tak mengerti, jika bukan sesama anggota, tak diijankan menikah itu sudah tentu, apa herannya? Agar sesuatu rahasia Pok Tianpang tidak sampai bocor, kata Intiong Giok, tapi Teng Pau dan H.O.U.H.A. sesama anggota kenapa dilarang menikah dan dihukum? Hek Tomeker, cuma-cuma engkau hidup selama 20 tahun, sampai soal itu tidak mengerti bentak Wan Jie marah. Tiong Giok diam saja, karena benar-benar tidak mengerti. Mereka bicara perahu laju terus tanpa terasa mereka telah mendarat. Sesampainya di Ville, tenang Wan Jie berkata dengan tawar, besok aku datang, agar engkau dapat berpikir menjadi pintar. Malam ku kirim kereta menjemputmu untuk menerjemahkan buku, apa yang harus ku pikirkan memikirkan soal yang engkau tak mengerti tanpa menunggu jawaban lagi Wan Jie berlalu. Intiong Giok mengantar kepergian gadis itu dengan pandangan matanya, ia tidak mengerti di saat mana berlaku salah, kepala digelengkan dan membalik badan masuk dalam rumah. Banyak soal yang terbenam di hatinya, cepat-cepat dicarinya culit untuk menuturkan kandungan hatinya, lociam poe, serunya. Kongcu baru pulang, ada tamu yang menunggu mu kata culit sambil menunjuk ke dalam dengan serius sekali. Tak ia mengira tamunya itu adalah pemuda aneh bernama Pek Kiam Hong. Begitu melihat tuan rumah masuk, Pek Kiam Hong segera memberi hormat dan berkata dengan manis, siapa yang ingheng maksud lociam poe tegurnya. Tiong Giok cukup tangkas menjawab, tidak. Ku maksud lociam poe seorang yang patut dihormat. Barusan setelah bekerja sebentar, ia menitahkan Wan Jie menemaniku keliling danau, sehingga baru pulang, sudah lama kah oh, dasar peruntunganmu sangat baik, mendapat hadiah makan dan jalan-jalan dengan perahu, aku sendiri belum pernah diundang makan bareng sekalipun, In-Hok sediakan minuman dan makanan, kata Tiong Giok. Tak usah, barusan dua ekor ayam panggang In-Heng telah kumakan, kelezatannya luar biasa sekali, atas kelancanganku ini harap In-Heng maafkan oh tidak apa-apa, kata In-Tiong Giok. Ia merasa heran juga pemuda ini bisa berubah sangat ramah-tamah dan tidak seperti kemarin-kemarin. Apakah In-Heng heran atas kedatanganku yang tidak diundang Siaw Pangcu tentu mempunyai sesuatu soal barangkali, tanya Tiong Giok. Sebenarnya bukan soal apa-apa yang maha penting, kata Pek Kiam Hong, tadi pagi setelah bertemu In-Heng aku termenung dan merasakan apa yang kulakukan sangat salah, maka itu datang ke sini meminta maaf, oh, begitu, sejujurnya aku yang harus meminta maaf karena berkata tanpa berpikir-pikir. In-Heng, sejak sekarang maukah Heng kau menjadi kawanku aku sebagai pelajar lemah, soal berkawan bukan dari kedudukan seseorang, kata Pek Kiam Hong, aku kagum atas kejujuran In-Heng, dan patut dijadikan kawan. Sejujurnya apa yang harus kubanggakan sebagai Siaw Pangcu? 17 tahun hidup menyendiri, dengan pakaian mentereng ini, tak ubahnya diriku seperti boneka hidup, atau sebagai mayat hidup dalam bahasa kasarnya, Siaw Pangcu jangan berkata begitu, sudah 17 tahun kata-kata ini terbenam dalam benaku, kata Pek Kiam Hong, tapi belum bisa diutarakan kepada orang lain, karena tidak ada sahabat maupun saudara, diriku ini seorang tak berayah yang patut dikasihani, bukan Siaw Pangcu seorang saja yang belum pernah melihat ayah sendiri, di dunia ini banyak yang bernasib begitu, tapi sebagai anak ingin aku melihat ayahku, bagaimana potongan badannya, raut mukanya, semua ini hanya hayalan belaka, aku hanya tahu dulunya ayahku seorang jago persilatan. Tapi terbunuh orang sebelum aku lahir, siapa yang membunuhnya mana ku tahu jika tidak tahu, kenapa tahu ayahmu terbunuh orang ibuku yang menceritakan, kata Pek Kiam Hong, pembunuh itu sudah 20 tahun hilang tanpa kerana, mungkin sudah mati jika begitu sakit hati ini seumur hidup takkan terbalas biar dia sudah mati aku bisa menuntut balas pada anak istrinya, kata Pek Kiam Hong, beberapa tahun Pek Tian Pang mengejar dan mencari terus seorang muda yang mempunyai tanda luka di pundak kirinya, apakah pemuda yang bertanda di pundak kiri itu sebagai anaknya pembunuh ayahmu benar kenapa anak itu bisa mempunyai tanda di pundaknya 17 tahun yang lalu. Soal ayahku diselakakan orang tersiar luas, ibuku dan soat kau mengajak jago-jago lainnya mengejar pembunuh itu, sungguhpun dikerubuti penjahat itu dapat meloloskan diri, tapi anaknya yang digendong dan diajak bertempur itu terkena bacokan, jika tidak mati pasti ada tandanya. 17 tahun yang lalu anak itu baru setahun, terkena bacokan golokku rasa lebih banyak matinya daripada hidupnya, jika ayah dan anaknya sudah mati, sama dengan dendam habis sudah. Maka menurutku siyaupangcu tak usah memikirkan lagi soal itu, masih banyak pekerjaan menantikan kita lakukan, kenapakah harus berkecamuk terus di dalam soal dendam selalu, perkataan ingheng memang benar, tetapi sakit hati orang tua itu beratnya laksana gunung, dalam seperti lautan, walau bagaimana sebagai anaknya harus membereskan soal ini, menurut Kang Ouya begitu pun tak salahnya, tapi hari-hari berkesal hati, tak ada gunanya bukan benar, kata Pek Kiam Hong. Entah bagaimana hari ini, si pemuda aneh berubah banyak dan terus bicara panjang lebar dengan pemuda kita, sampai malam mendatang ia baru pulang seberlalunya Pek Kiam Hong, Tiong Giok baru bisa menuturkan apa yang dialaminya hari ini kepada Cian Bin Sien Ke. Tidakkah engkau melihat salah, buku yang diterjemahkan itu bernama Kang Tian Chitsumana bisa salah lihat, kata Entiong Giok, itu adalah buku luar biasa barangkali heran kenapa buku itu bisa jatuh di tangan mereka, kata Culitah, waktu sangat mendesak, biar bagaimana harus meloloskan diri biarlah Tojin keparat hidup beberapa lama lagi, burung pos sudah dikirim, dan aku harus mengerjakan buku itu, bagaimana baiknya biar bagaimana buku itu tidak boleh engkau terjemahkan, kata Culitdena pun bersungguh-sungguh. Sebab menyangkut luas kaum persilatan, jika jatuh di tangan mereka dan dipelajari, tak ada lagi kekuatan untuk menentang sepak terjang orang-orang poktian pang ya, bagaimana menolak pekerjaan ini sedapatnya engkau dapatkan itu, lalu kita kabur mana semudah itu, begitu ketat sekali, mana mungkin bisa lolos asal engkau bisa memperoleh buku itu, pokoknya aku bisa berdaya keluar dari sini, sejujurnya aku tak sanggup mendapatkannya, ah kenapa bodoh betul. Engkau sediakan sehelai kertas dan tulisan dalam huruf sang sekerta. Selesai menerjemahkan berikan tulisanmu itu dan ambil yang asli. Memang benar, tapi lama-kelamaan bisa ketahuan juga di samping itu mereka pun mendapatkan apa yang diterjemahkan, sedikit pun tidak dirugikan bukan menurutmu tidak bisa, hektometer, lihatlah kerjaanku sebentar malam sehabis berkata ia mengeluarkan kedoknya dan mulai mengolah dengan tekun. Apa maksud lociampoe menyamar sebagai boampoe benar? Untuk mendapatkan buku itu menyamar sebagai perempuan pun akanku lakukan terlalu berbahaya, jika ketahuan hanya kematian yang menantikan hektometer, kau kira mendapat gelar manis sebagai pengemis berwajah seribu itu mudah? Pokoknya kau dianggiam dan tau beres, disuruhnya si pemuda menulis bahasa sang sekerta dan begitu selesai diolahnya kertas itu menjadi serupa yang seperti Tiong Diokliat. Waktu malamnya segala persiapan sudah beres, culit menyamar sebagai Tiong Diok dan yang belakangan sebagai Enho. Dengan tenang dinantinya kereta penjemput. In Tiong Diok tidak bisa mencegah kemauan culit, ia hanya berdoa agar orang tua itu sukses menjalankan rolnya. Tak selang lama si Yau yang datang menjemput. Hektometer, baru kesini saja engkau sudah tak sabar, tadi seharian engkau men perahu membuat kami kesal menanti. Sudahlah, jangan banyak cerita. Mari kita berangkat. Kata culit In Tiong Diok memandang kepergian mereka dengan berdoa terus. Daterus mudar mandir dengan khawatir. Ia tidak tidur barang sekejap setiap kentongan peronda berbunyi, hatinya dakdik duk tak keruan. Kawatir rahasia culit diketahui orang. Dalam keadaan semacam pikiran selalu berbayang ke arah buruknya saja tiba-tiba hatinya yang sedang risau berdebar semakin keras, karena telinganya mendengar ketoprakan suara kuda. Pikirnya segala rahasia culit sudah terbongkar, dengan cepat ia mematikan lampu, dan siap-siap menghadapi segala kemungkinan dengan hiat cilengnya. Ia tidak mau sampai ketangkap hidup-hidup, pikirannya ini sudah mantap, ia mau mengadu jiwa. Sementara itu suara ketoprakan kuda sudah sampai di depan rumah. Disuseli dengan ketuknya pintu dan suara orang yang memanggil-manggil. In-Hok, lekas buka pintu hatinya semakin tak keruan rasa, itulah suara Wan Ji-Hee. Tapi ia menjawab juga dengan berat. Mau apa malam-malam datang ke sini lekas buka? Kong Cu jatuh sakit, aku mengantarnya pulang sakit. Benarkah culit sakit? Cepat ia menyalakan api dan membuka pintu. Tampak Wan Ji-Hee dengan kedua pelayannya berwajah masam. Dua pengawal memondong culit, masuk ke dalam. Orang tua itu terlihat meram, lengannya menekap perut, dan merintih terus. Tiong Gi-Hok tak mengerti apa yang terjadi dengan penuh perhatian. Ia memegang jidat culit, yang disebut belakangan menggunakan kesempatan ini membuka matu dan mengedipkannya. Tak apa bawa aku keranjang, sebentar lagi pun, aduh, perutku seperti diiris-iris, aduh. Lekas letakkan In-Kong Cu di pembaringan, hati-hati jangan menyentuh perutnya, perintah Wan Ji-Hee. Terima kasih telah menonton!